Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, desak perpustakaan daerah akan memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk meningkatkan minat literasi atau membaca. Selain fasilitas tempat yang nyaman, ketersediaan buku di perpustakaan pun harus menjadi sumber pilihan bagi masyarakat dalam mencari referensi terutama bagi masyarakat korban PHK akibat pandemi. Masih berlangsungnya masa pandemi COVID-19 yang melanda tanah air harus dijadikan momentum oleh perpustakaan-perpustakaan di daerah guna meningkatkan minat literasi atau membaca. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili Komisi 10 mendorong perpustakaan daerah agar mampu memanfaatkan momentum tersebut. DPR menilai di masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat dari mulai kelangan pelajar hingga para pekerja memiliki waktu luang, sehingga perpustakaan harus mampu menarik minat masyarakat untuk membaca. Tentunya koleksi buku perpustakaan pun harus mampu memberikan kebutuhan masyarakat, salah satu contohnya buku-buku keterampilan yang menjadi solusi bagi para pekerja korban PHK akibat pandemi COVID-19. Orang untuk datang ke perpustakaan itu ternyata tidak begitu besar seperti orang datang ke toko buku, penting. Nah tadi saran saya juga kepada kepala perpustakaan nasional, saat ini orang butuh buku-buku keterampilan, lokasi. Ketika angka pengangguran saat ini sudah bertambah 7 juta, maka orang mulai berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha sampingan. Apakah memasak online, apakah mungkin geternak, lele, nila, dan sebagainya. Nah buku-buku keterampilan itu sangat sulit dicari, padahal di perpustakaan ada. Tetapi di perpustakaan tidak muncul secara signifikan, sehingga orang bertanya-tanya kemana saya harus mencari buku tentang keterampilan. Sementara itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung menegaskan, hingga saat ini pihaknya terus aktif mengajak masyarakat untuk membaca. Sejumlah program pun dilakukan diantaranya menyediakan perpustakaan keliling atau pusling, serta e-sabilulungan yang dapat diakses melalui smartphone. Koleksi buku kami ada sekitar 25 ribu eksemplar, kurang lebih sekitar 15 ribuan judul buku. Di samping itu ada e-book kurang lebih sebanyak 2.500 e-sabilulungan, ada juga book class. Di masa pandemi ini, perpustakaan daerah pun menyediakan fasilitas tempat yang nyaman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut guna menarik minat masyarakat untuk lebih rajin membaca.